Halo Sobat, Assalamualaikum ketemu lagi dengan Tarunang Garden pada video kali ini saya akan share bagaimana cara menanam terong seperti ini Sobat supaya kita bisa panen dengan hati yang puas dan senang karena terong kita bisa berbuah lebat dan besar-besar Sobat, walaupun terong ini ditanam di polybag Sobat nah apabila Sobat ingin tahu caranya cara penanamannya jangan di skip video ini tonton sampai selesai alangkah baiknya untuk memberi dukungan dengan cara like, subscribe, dan komen pada channel kami ini apabila sudah yuk ke videonya untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada tanaman terong yang paling utama yang harus diperhatikan adalah pada media tanam Sobat media tanam bagus otomatis tanaman kita akan tumbuh bagus subur dan berbuah lebat nah pada penanaman kali ini saya memakai media tanam campuran humus bambu tanah dan pupuk kandang aturan pakainya tanah 1 ember humus bambu 1 ember dan pupuk kandang 1 ember setelah selesai pengisian polybag dengan media tanam polybag dibereskan atau dirapikan di tempat yang sudah disediakan bibit terong yang harus ditanam supaya bisa tumbuh subur lebat dan bagus yaitu bibit yang berumur 20 sampai 25 hari dari persemeyan untuk penanaman kali ini saya menanam bibit yang sudah berumur 25 hari penanamannya cukup simple setelah selesai penanaman disiram dengan air bersih karena ini adalah penyiraman pertama tujuan penyiraman agar bisa cepat tumbuh subur nah ini penampakannya sudah umur 1 minggu setelah tanam daunnya sudah mulai lebar dan sudah mulai tumbuh dalam umur 1 minggu pada tanaman terong ini sobat harus memberikan nutrisi makanan yaitu pupuk pupuk pargani saya pupuknya selalu menggunakan air beras sobat nah ini pertemuhan setelah 2 minggu setelah tanam dan setelah kemarin dalam waktu 1 minggu dipupuk dengan menggunakan pupuk organik yaitu air beras garam dan kecap sudah mulai membesar dan sudah tumbuh bulmak kita harus membersihkan bulmaknya agar pertumbuhan tidak terganggu pada tanaman terong kita ini setelah 3 minggu pertumbuhannya sudah tumbuh penas air penas air yang tumbuh di batang harus dibersihkan atau di pruning sobat saya mengpruningnya menggunakan pisau bisa juga sobat menggunakan gunting atau di petik bisa saja ini harus bersih setiap penas air yang tumbuh di batang harus dibersihkan agar nutrisi makanan bisa langsung nanti ke bunga dan buah nah ini setelah selesai di pruning kelihatannya lebih rapih dan lebih indah sobat kita mulai keluar bunga sudah keluar pentil ini keluar buah ini sudah umur 40 hari sobat di umur 40 hari daun bawah yang ada di batang di bawah buah harus dibuang dibersihkan agar nanti buahnya bisa kena sinar matahari nah ini setelah dibuang daun bawahnya semua buah bisa kelihatan sobat nah poin penting yang harus diperhatikan pada penanaman terim itu yaitu pemupukan sobat pemupukan jangan sampai ketinggalan pemupukan dilakukan setiap 2 minggu sekali agar pertumbuhan perong kita lebih cepat pemupukan pada kali ini saya memakai air cucian beras nah ini setelah dipupuk setiap 2 minggu sekali hasilnya seperti ini sobat terongnya sudah mulai besar dan pentil di atas dan bunganya masih banyak sekali sobat agar tubuh besar kita harus selalu mungkuknya jangan sampai ketinggalan agar tanaman terong kita bisa lebih hebat bunganya masih banyak dan buah di atasnya sudah mulai besar ini sudah berumur 75 hari sobat kita lihat bagaimana hasilnya perawatan peranaman terong kita ini oh ternyata cukup lumayan lebat terongnya sudah mulai besar dan lebat sekali coba perhatikan agar kelihatan lebih indah dan lebih bagus kita buang daun bawahnya yang menghalangi tanaman terong kita terong bisa kelihatan lebih indah sobat oh ternyata lebat sekali terong ini saya juga tidak menyangka dengan teknik seperti ini terong ini bisa selebat yang kita saksikan sobat besar tiap pohon bisa dihitung ini ada 7 terong ini sekali sobat hasilnya selamat kita tunggu selama beberapa bulan sampai 2 bulan setengah atau 75 hari terong bisa sudah dipanin sobat dengan hasil yang memuaskan untuk memanin terongnya kita lebih semangat dengan hati yang gembira sobat ini besar sekali terong terong untuk sementara sekian dulu video dari saya semoga video ini bisa menginspirasi para sahabat semua untuk menanam terong di halaman rumah sobat semoga video ini bisa bermanfaat sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh